Wow, ini sih warnanya Dan ini Haa Haa Biyeh Halo, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini mungkin adalah video yang udah Kalian tunggu-tunggu, karena aku mau nge-review Liquid Blast yang udah banyak Kalian request, udah gitu Banyak beauty influencer, beauty vlogger Lagi nyobain produk ini Karena katanya bagus Dan ini produknya dari Cina, dari brand O2O, yaps Pastikan udah nunggu kan? Sebenernya aku udah pesen untuk seluruh warna Dan sekarang barangnya lagi on the way dari Cina Jadi belum aku bisa swatch satu persatu Tapi kemarin aku kehabisan yang shade Nomor tiganya, mungkin karena itu warnanya pici-pici Pink gitu, dan pastinya udah di review sama Rachel Goddard, jadi banyak banget yang cari Akhirnya aku coba searching-searching Di Oshop, dan aku dapet warna tersebut Dan di video aku kali ini Aku baru akan tes ketahanannya Apakah memang sebagus itu dan se worth it itu Buat dibeli So ya, kalo kalian penasaran, pastinya yang pertama Like dulu ya video ini udah gitu share ke temen-temen kalian Dan seluruh social media yang kalian punya Terus kalo kalian belum subscribe channelku Buruan klik tombol subscribe di bawah ini Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya Biar kalian selalu tau update video terbaru dari aku So ya, ini dia untuk packagingnya Aku akan kasih lihat detailnya Di bagian depannya itu ada tulisan O2O Liquid Blast Disitu netonya 15 gram Kemarin aku beli itu di Oshop Sekitar 60 ribuan Nanti detailnya akan aku tulis disini Klaimnya sendiri disebutkan Kalo teksturnya ringan udah gitu Warnanya juga bisa tahan lama Terus kalo aku lihat Di sisi lainnya itu ada kayak Klaim produk sama ingredients-nya Udah gitu disitu Menyebutkan shade-nya itu cuma 03 Liquid Blast Yang katanya yang 03 ini Hampir mirip warna sama punya Nars Yang shade-nya Kalo gak salah namanya Torit Kemarin pokoknya yang dicobain Rachel Di videonya itu Warnanya sama Peachy Pink Terus aku akan langsung buka aja Bagian dalamnya Bagian dalamnya Seperti apakah Bagian dalamnya Yep, kayak gini Untuk bagian dalamnya Kalian bisa lihat Ini memang warnanya Kayaknya cantik banget ya Kayak pink-pink peach gitu Terus Untuk seharga 60 ribuan Menurut aku ini Blastnya juga lumayan elegan Kayak ini dari kaca Udah gitu atasnya ini dari plastik Dan ada kayak Sentuhan Gould-gould sedikit Di sebelah sini Dan kita pastinya Langsung bisa tahu Warna dari blush-nya Kalo udah ngelihat Packaging dalamnya Seperti ini Dan aku mau bacain dulu Untuk beberapa Klaim produknya Yang pertama Dia menyebutkan Liquid Blast Yang bisa Memberikan tampilan kulit Itu glowing gitu Satu pump Ini juga bisa Memberikan kayak Natural look Di wajah kita Selanjutnya Ini juga ideal Untuk Berbagai macam Tekstur kulit Jadi seharusnya Dengan berbagai macam Tekstur kulit Mau yang geradakan Mau yang halus Mau yang pori-pori besar Ini tetap bagus-bagus aja Disini dia menyebutkan Bahwa mau di-apply Di atas bedak Ataupun dipakai Sebelum bedak Itu nanti Hasilnya tetap bagus Tapi memang disini Kalo dipakai dulu Sebelum pakai bedak Nanti dia kayak Lebih blendable Atau bisa lebih merata Sekarang kita akan coba Swatch dulu di tangan Untuk lihat pigmentasinya tuh Sejetar apa Atau sesoft apa Kita belum tahu Dan kalo dibuka Seperti ini Di dalamnya udah ada pump Ini sih aku suka banget Dengan model yang seperti ini Kita bisa dengan gampang Mengontrol Mau seberapa banyak produk Yang kita ambil Aku akan ngambil Sedikit dulu Tapi ternyata Satu pump itu Lumayan banyak Keambilnya Jadi kayaknya aku gak Akan swatch semuanya Ini takut warnanya Nanti terlalu pigmented Sekarang aku akan Swatch disini Oke Wow Ini sih warnanya Pigmented banget ya Kalian bisa lihat Ini udah aku blend Cuma kayak Masih Gak tahu Ini pokoknya Warnanya langsung keluar banget Dan cantik Para warnanya Jadi kayak pink Tapi agak peach-peach Gitu Jadi gak sepink itu Tapi juga gak se Ya kayak gini lah Pokoknya warnanya Kalian bisa lihat Dan ini pigmented banget Ini tadi masih ada disini Dan aku cuman ambil Sebagian Sekitik aja ini udah kayak gini So Kayanya ini satu pump Mungkin bisa dipakai Untuk pipi kanan dan kiri Sekarang langsung Kita cobaan aja Untuk yang sisanya disini Untuk di apply di pipi Untuk baunya disini Dia kayak wangi parfum Seger gitu Seger-seger wangi Pokoknya kayak wangi parfum Tapi gak terlalu menyengat sih Menurut aku Jadi harusnya mengganggu Langsung aja Sekarang akan aku aplikasikan Ke pipiku Wow Ini bisa hilang gak nanti Ya ampun Sedikit Aku kembaliin lagi Oke Sekini dulu Ini sih kalo dibilang Trip OMG Kebanyakan Ini sih kalo dibilang Liquid Blast Aku rasa sih Ini agak creamy Teksturnya Ini beneran kayak Kalo kita pake lip cream gitu loh Kayaknya kita butuh bantuan sponge Biar ngeblendnya Lebih bisa merata Kayak gini banget ini Apakah dia bisa Kayaknya kebanyakan banget Ini yang aku bilang Pokoknya kalian mesti Hati-hati banget Ini masih ada sisa segini Saudara-saudara Dan aku taruh disini tuh Udah pigmented banget Aku gak tau Tadinya sih aku cuma mau blast Di pipi aja Sekarang kayaknya aku jadi Blast ala-ala panas dingin Karena Itu tadi Warnanya Pigmented banget Oke Yang sebelah sini Kayaknya aku coba Satu titik Yaudah Dua titik lah ya Langsung aku blend pake Ini aja Sebenernya sih Ini dia gak langsung nge-set gitu Jadi kalo kalian lihat Disini masih bisa Diblend Waktu dalam kondisi Dia menempel di pipi Gak langsung nge-set Dan memang Finishnya sendiri Agak-agak Glowing gitu ya Kalian bisa lihat disini Dan ini aku kebanyakan banget Aku akan berusaha memperbaiki Oke ini hasil sementaranya Aku blend seperti ini Dan ini sih udah lumayan soft ya Daripada tadi Aku udah mencoba Apa ya Memperbaiki dengan sedikit Aku kasih foundation lagi Biar gak terlalu Apa ya Cetar banget Karena ini Ya mungkin kalian bisa lihat Ini sisa-sisanya Masih ada banget Cuman pas di-apply di pipi Udah kebanyakan Jadi kayaknya ini bakal membazir Gak kepakai Atau kita akan coba pake di mata aja ya Tapi aku gak takut Takut Aku perhatiin Ini sedikit mengangkat foundation Padahal aku udah apply-nya itu Pakai sponge Sudah pelan-pelan banget Tapi agak mengangkat Karena imperfection aku Kayak sedikit kelihatan Cuman sih gak masalah Nanti mungkin akan aku Coba perbaiki lagi Pake sponge ini Biar aku ketutup foundation lagi BTW ini matching banget Sama background yang dibelakang Karena warnanya tuh mirip Kayak pici-pici pink gitu Dan sementara hasilnya kayak gini Sekarang aku mau set dulu Menggunakan bedak So ya ini udah aku set pakai bedak Tapi entah kenapa Aku masih melihat Ada glowing-glowing gitu di pipi Pas aku lihat di kaca Memang ini tuh Kayak ada glitter-glitternya gitu Untuk si blushnya Kalian bisa lihat yang sebelah sini Ini juga dia kayak berkilau-kilau gitu Dan sebenernya dia berglitter Walaupun halus banget ya Jadi gak terlalu kelihatan Gak kayak gede-gede di eyeshadow gitu Cuman ini halus Dan sebenernya ini Aku agak takut pake di atas powder Takutnya nanti agak Apa ya Jadi ketebelan lagi Cuman karena kita mau nyoba Ya udahlah ya Kita pakai sisanya yang tadi Untuk di atas bedak Coba seperti apa Ih ini masih bisa dipakai Masih banyak banget Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Gak ini berkilau banget Dan dia Gak gak Maaf sih Dan dia ini bisa Nge-blend gitu di atas powder Gak masalah banget Masih bisa di-blend Ini udah lumayan lama loh Di tangan Cuman waktu di-apply disini Masih bisa dipakai banget Aku akan tambahin juga Di pipi sebelah sini So ya Ini aku udah selesai nge-blend Dan aku kasih bedak sedikit lagi Biar gak terlalu berkilau Karena tadi super-duper glowing banget Dan hasilnya Menurut aku masih lumayan glowing Dan sekarang Aku mau selesai makeupku dulu Dan nanti aku akan kembali lagi So ya Ini aku udah selesai dengan makeupnya Dan kayaknya malah Temanya jadi peachy pink makeup gitu Karena ini beneran Peach banget di pipiku Udah gitu aku padankan sama Lipsticknya dari Maybelline Ini yang super stay matte ink Seperti biasa 05 Loyalist Ini favorit aku banget Dan kebetulan cocok sama Luka aku kali ini Jadi kesennya beneran Memang natural Sekarang aku mau kasih kesimpulan Dari produk Blast O2O Yang aku cobain hari ini Yang pertama dari segi pigmentasi Kalian udah lihat sendiri Tadi dia Pigmented Banget 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 Aku tadi cuman ambil sedikit Dan aku coba swatch di tangan aku wajah Ini seperti ini Dan pas aku ambil 2 Kayak 2 titik gitu Di pipi aku itu Juga udah kayak menor banget Terus yang kedua Menurut aku dia juga hasilnya Natural Glowing gitu Karena aku udah kasih lihat juga Ini dia ada kayak Simmer-simmernya Walaupun gak se-glitter eyeshadow Tapi simmernya itu kayak halus Dan kayak menyatu gitu Jadi pas dipakai Memang ada efek natural glowing di wajah Cuman untuk warnanya sendiri Kalo kalian kebanyakan Nanti jatuhnya gak jadi natural Ini aja tadi Kalian udah lihat sendiri Aku blend sampai lumayan lama Aku timpa pakai bedak Aku blend lagi Aku timpa pakai bedak lagi Sampai hasilnya seperti ini Lumayan natural lah ya Di pipiku DTW aku lupa bilang Ini tuh beneran Hasil glowing dari blushnya Aku gak kasih highlighter Di sekitaran pipi Cuman kasih di atas ini Di ujung hidung Sama di atas bibir Untuk yang pipinya Ini beneran Hasil glowing dari blushnya Selanjutnya Untuk teksturnya sendiri Jadi dia memang bilangnya liquid Tapi menurut aku Enggak sel-liquid itu Ada sedikit creamy Jadi agak lumayan kental Dan tadi mau dipakai di atas bedak Ataupun di atas foundation Keduanya sama-sama Gampang diblend Secara tekstur Selain dia ringan Dia juga blendable Atau mudah diratakan Untuk netonya sendiri Disini 15 gram Aku beli sekitar 60 ribuan kemarin Menurut aku sih worth it Karena ini udah lumayan banyak ya Dan kita ambil dikit aja Pigmentasinya udah oke So ini bakalan lama Kayaknya misnya Sekitar beberapa bulan Atau mungkin setengah tahun So ya pastinya di akhir Sekarang aku akan Tes ketahanannya Seperti apa Di pipi kanan kiriku Aku pakai blushnya Sekitar jam 10.20 Atau setengah Sebelasan siang gitu Pastinya nanti aku akan update Kayak gimana sih Kondisi pipi kanan kiriku Di beberapa jam ke depan Sampai ketemu nanti Oke ini aku habis pulang Seperti kalian lihat tadi Kondisi di luar lagi hujan gitu Dan sekarang udah sekitar Setengah 4 kurang 5 Jadi pemakaiannya Tiga setengah jaman Mungkin tiga sama empat jaman Terus aku akan kasih lihat Detil dari pipi kanan kiriku Seperti apa Kalau aku kasih lihat di sini sih Ini masih ada banget ya Hing warnanya Bahkan di sekitaran hidung aku tuh Udah berminyak Cuman masih bagus Jadi dia masih ada gitu Hing warnanya di bagian sini Tapi kalau aku lihat yang sebelah kiri Ini kayaknya agak sedikit Ilang gitu warnanya Mungkin nempel di maskernya Karena tadi mungkin keringetan gitu ya Kalau yang sini sih masih bagus-bagus aja Nanti aku akan update lagi Oke ini udah sekitar jam 5 sore gitu Dan aku mau update Kayak gimana sih Kondisi pipi kanan kiriku Dan maaf banget Aku cuma bisa sampai jam segini Karena habis ini Aku udah ada aktivitas lain Dan aku gak bisa record video lagi Dan seperti yang udah kalian lihat Ini masih pigmented banget Kalian bisa lihat Ini warnanya masih ada banget Bahkan sampai di hidung-idungku yang berminyak Walaupun memang ada beberapa bagian Yang udah hilang Kayak di sekitaran pipi sini Ini tadi di jam setengah empatan Juga aku udah kasih lihat Kalau udah lumayan hilang Waktu aku update di luar Tapi untuk bagiannya sininya sih masih oke Kayak gak paling ini sedikit hilang Berarti ini di pemakaian sekitar 6 jam setengah sih Menurut aku udah lumayan Tahan lama ya Dengan kondisi masih Cetar seperti ini Apalagi tadi Kalau kalian lihat di luar Itu lebih keliatan banget warnanya So aku bisa bilang di sini Ini lebih worth it lagi Buat di coba dan dibeli Karena memang sepigment itu Dan setahan lama itu Karena tes ketahanan kali ini Ini tuh memang di outdoor Tadi aku pake keluar-keluar Dan aku pake masker Menurut aku sih Kalau misalnya kalian cuma di mobil Ber-AC Terus kegiatan di indoor Di luar tuh bentar-bentar aja Aku rasa bakal lebih awet Dan gak akan ada yang Belentong-belentong hilang Kayak gini Aku sangat merekomendasikan Blast on dari O2O Yang cair ini Buat kalian yang suka Blast on pigmented Udah gitu gampang Diblend dan tahan lama Oh ya kalian bisa juga Komen-komen di bawah Misalnya kalian pengen Aku ngebetelin Si blush on nya ini Dengan blush on merk apa Yang juga sama-sama cair Siapa tau kalian penasaran Tes ketahanannya seperti apa So ya itu tadi untuk videonya Semoga semua informasi Yang aku berikan kali ini Bisa bermanfaat Juga membantu buat kalian Terus kalau kalian belum Subscribe channelku Pastiin klik tombol subscribe Di bawah ini Kalau kalian pengen tau Review-review makeup Ataupun battle makeup Selanjutnya dari video aku Terima kasih buat yang udah nonton Sampai ketemu lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax